Sambung gitu ngobrolnya sama Bang Atta, cintetnya gimana tuh Bang? Oh udah berapa ya, berapa bulan lalu ya? Iya Ya Alhamdulillah dia, apa ngomongnya cepet, terus bisa nangkep cepet, bisa komunikasi Alhamdulillah Bersyukur, bersyukur Terus Bang Atta, Aminah udah jago banget nih main TikToknya itu yang ngajarin siapa sih Bang Atta? Ngapain aku sendiri, minta sholat sendiri Kita sendiri, makan sendiri Kadang-kadang minta jalan-jalan juga minta sendiri Maksudnya, seru aja gitu, aku juga kadang-kadang, ya kok bisa main TikTok lah main foto-foto orang sendiri Bisa jadi fotografer juga sekarang Tapi sama Bang Atta itu udah arahin disitu? Enggak, dia mau sendiri, dia mungkin ngeliat ya, kan anak itu ngeliat orang tua Dia ngeliat orang tuanya, ibunya Nunggu lihat Bapak yang nge-vlog, dia ikut-ikut tadi nge-vlog Nah untuk persiapan hidul latar sendiri gimana? Ya Insya Allah, ini kita lagi persiapan, tapi kita lagi proses rencananya Insya Allah kalau dilancarkan mau haji Jadi kalau sisalnya tidak ada halangan, haji Tapi kalau nanti ada halangan, Insya Allah bisa jadi tanggung maaf Tapi udah siap-siap hunting sapi? Udah nemuin sapinya sendiri? Udah hunting sapi, tapi kan waktu kurban Nanti aku disono, nantinya nanti ada dikit aja sama yang disini Bang Atta, setelah lagi Bang Atta terakhir, terus Amina juga koleksi tas yang kecil tuh Bang Atta Iya, kadang-kadang belinya juga, itu kebanyakan dikasih hadiah Kasih ulang tahun, ada kali puluhan tas orang kasih Tapi kadang-kadang kita beli juga di, apa, di Keranjang Kuning Ini old shop, ada 60 ribu, 80 ribu Yang penting dia ada tas ganti-ganti aja Tapi keliatannya orang bilang, tasnya bagus gitu Tapi emang beberapa juga nenek kakeknya semua ngasih Ibutnya gitu Jadi ya, kayak anak cewe lah, banyak yang sayang anak cewe lah